Papua ini sangat bagaimana caranya supaya bisa dimanfaatkan data drone-nya. Karena daerahnya di sana itu sebagian besar banyak yang awalnya permanen. Tapi baiknya belum bisa mengeluarkan persetujuan kalau belum ada riset lebih lanjut untuk menggunakan data drone tersebut. Itu yang terbaru ya? Saya tidak update yang terbaru. Ya, yang terbaru Pak. Nah, untuk data yang pertanyaan kedua, kalau untuk akurasi antara citra satelit dengan data drone itu yang mana lebih proses ya Pak? Ya. Jadi, kalau berdasarkan pengalaman Pak, untuk sementara ini, data yang dari citra satelit yang biasa dari 8 itu biasanya kan sudah di orthosistem Pak. Sudah di orthosistem. Jadi, biasanya kalau misalkan untuk data drone ini tetap kita mengacu dari citra satelit yang dari 8 untuk mengoreksinya. Nah, namun kan dari citra satelit yang resolusi tinggi kan masih terbatas Pak untuk beberapa wilayah. Jadi, kalau misalkan wilayah pesisir, wilayah pesisir tetap untuk akurasinya lebih matang, kita mengikuti standar aturan pemetaan dengan melakukan koreksi geometri. dengan mempatkan GCP. Oke. Begitu, Pak. Thank you, thank you. Iya. Terima kasih Pak Sidik pertanyaannya. Ini bertambah terus pertanyaan ini, Om Agus. Jadi, Om Agus ini harus menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari penanyaan. Insya Allah. Selama masih bisa sejawab, Pak. Amin. Oke. Terima kasih. Selanjutnya, saya mengundang Ibu Inaku dari UNHAS kepada Ibu Inaku. Mic dan mikrofon dan videonya silahkan diaktifkan. Ibu Inaku. Ya, terima kasih. Maaf, Pak Nur Iman. Ya, oh Ibu Inaku. Silahkan, Bu. Saya bertanya untuk, saya bertanya sama Pak Agus, adakah pengalaman, pengalaman buruknya ketika mengoperasikan drone? Kalau iya ada, kira-kira kendalanya itu kenapa bisa terjadi? Seperti itu. Terima kasih. Oke. Ini silahkan Pak Agus untuk membagi pengalamannya, biar pengalaman buruknya Pak Agus tidak terkena sama teman-teman yang lain. Silahkan dibagikan. Jadi, sebenarnya intinya bukan pilot drone kalau belum pernah menjatuhkan drone. Oh, betul, 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 betul. Terima kasih Ibu Inaku, Pak Jiranku. Jadi, utama, saya sih pernah satu kali waktu memetakkan satu daerah, yaitu lokasi saya sendiri. Ternyata, sebenarnya sih itu kelelayan, kalau menurut saya itu kelelayan, karena seperti kita, di pantom, jeep pantom itu, yang tiga saya gunakan, itu dia cepat ada retak rambut. Jadi, kalau sudah sering diterbangkan itu, di pantom tiga itu akan muncul di, apa ya, di baling-balingnya akan muncul retak rambut. Di motornya, ya? Iya, di motornya, retak rambut. Nah, di situ, memang sih sudah sering, sebelum saya terbangkan memang curiga, takutnya ada tiba-tiba nanti di atas tampak parah. Nah, ternyata pada saat saya mau, apa lagi, landing, dan tiba-tiba kondisinya juga tiba-tiba berubah. Nah, di ketinggian 70 meter, itu motornya saat terlepas, otomatis langsung jatuh. Jadi, yang paling penting sih, ya, kalau saya, untuk pantom, saya kurang tahu kalau yang produksi yang terbaru, itu yang sering juga, berdasarkan teman-teman cerita yang produksi pantom tiga retak rambutnya, yang harus sering diperhatikan, takutnya pada saat di lapangan, motornya copot. Jadi, sebaiknya sebelum diterbangkan, di, apalagi, hot scene itu diganti. Nah, itu. Terus, yang kedua, pernah sih pengalaman, itu sama juga, mungkin terkenal-kenal juga karena di baterainya, di baterainya dia kurang, secara pengalaman dia anggap itu drone-nya bisa sampai di lokasi. Nah, tiba-tiba di daerah, di daerah tersebut, juga kondisi angin. Jadi, yang pertama angin memang, kita tidak tahu di lapangan perubahan angin yang secara tiba-tiba. Jadi, memang saya sarankan, kalau menerbangkan secara autopilot, itu kalau bisa disisipkanlah untuk berapa persen, sekitar mungkin 20-30 persen untuk kembali ke lokasi. Karena pada saat untuk kembali, itu mungkin butuhkan waktu terus. Dia harus stabil dulu, baru landing. Jadi, itu saran saya. Yang paling penting, memiksaan fisik sebelum terba. Terus, yang kedua, baterainya mungkin harus sering dilihat juga, apakah dia sudah kembung atau tidak. Terus, nah itu, apa lagi? Baterainya harus selalu diperhatikan. Terima kasih. Terima kasih, Om Bagus, pengalamannya. Ya, teman-teman tiga memang rata-rata di returnya itu rambut cepat retakek-retakan. Ya, apalagi barang-barang di wilayah pesisir. Pulsinya itu lebih mudah. Itu tadi pertanyaan dengan teman-teman. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya coba, ada beberapa pertanyaan yang sama. Saya coba mengundang Ibu Nabilah dari UNSRI. Mungkin Ibu Nabilah, silakan mic dan videonya diaktifkan, Ibu Nabilah. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menanyakan, Pak Agus, untuk pemetaan di perairan dangkal sendiri, menggunakan tipe drone apa yang bagusnya? Dan untuk pemetaan di perairan dangkal, khususnya untuk lamun, bisa tidak untuk pembagian kategori tutupannya itu sendiri? Terima kasih. Pak Agus, langsung di perairan. Ya, silakan Pak Agus. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ibu siapa lagi tadi namanya? Ibu Nabilah. Oke, Ibu Nabilah. Jadi yang pertama, jenis tipe apa yang bagus digunakan untuk pemetaan dangkal? Nah, tadi mungkin saya kelewat untuk menjelaskan. Jadi panjang yang bisa identitas peran dangkal itu, dia lebih yang lombang antara biru, merah, dengan hijau. Jadi possible. Jadi warna yang sesuai pengkhianatan manusia. Jadi selama kamera, selama UEFI yang menggunakan kamera RGB, itu bisa digunakan untuk pemetaan peran dangkal. Terus kalau misalkan, ya jenisnya mungkin bisa, ibu bisa memfilter dengan tersiap biayanya. Kalau misalkan mau lebih kuat, buat kecepatan anginnya agak ada yang jenis yang apalagi, yang baling-balingnya banyak itu, mungkin dia bisa lumayan menghalang kecepatan angin. Intinya sih, selama kamera drone menggunakan sensor visible atau natural sesuai warna sebenarnya di permukaan bumi, itu bisa digunakan di peran dangkal. Nah, bagaimana untuk tutupan? Tutupan lamun. Bisa. Kosomatis bisa. Karena dia resolusinya, apalagi dia resolusinya tinggi, pasti bisa kita petakan. Tergantung sih, di lapangan nanti kita surveinya bagaimana. Jadi bisa kita integrasikan. Oke, Pak. Sekarang kita sudah berada di pukul 15.30, jadi sekitar 14 menit lagi, materi ini akan kita sudahi, karena 10 menit terakhir, kita akan memberikan tugas kepada peserta, atau memberikan informasi-informasi kepada peserta, terkait apa-apa saya yang harus disiapkan di materi besok, karena di materi besok itu akan lebih banyak bermain di wilayah batik sebenarnya. Jadi untuk ini saya memilih dua penanya terbaik sesi terakhir ini. Saya mencoba mengundang Ibu Dewi Puspita Sari dari Universitas Lampung, setelah dari Ibu Dewi Puspita, saya mengundang Muhammad Suhal. Itu dua penanya terakhir. Jadi penanya-penanya yang lain, belum sempat dijawab, mohon maaf. Mungkin nanti akan kita jawab di sesi yang lain, ruang yang lain. Jadi untuk dua penanya terakhir, sekarang silahkan Ibu Dewi Puspita Sari. Silahkan Ibu, mic dan videonya diaktifkan. Iya Pak, terima kasih. Kepada Pak Agus, saya izin bertanya, jadi kalau pemetaan menggunakan drone itu, bisa nggak ya Pak untuk monitoring kesehatan terumbu karang? Terima kasih. Jadi silahkan Pak Agus, pertanyaannya itu apakah data ini bisa dipakai untuk memonitoring terumbu karang? Oke. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi hampir sama sih pertanyaan tadi yang ditutupan lamun. Jadi intinya di sini, sama kameranya itu, menggunakan PC-ball, otomatis semua informasi yang bisa ditembus cahaya matriperan. dan kali itu, kalau kesehatan, belum sempat saya integrasikan kesehatan, kami baru untuk tutupan kondisi terumbu karang, misalkan tutupannya antara 0 sampai 25 persen, di mana lokasinya, itu bisa. Ya, terima kasih. Om Agus, jadi sudah dijelaskan tadi, jadi tergantung dari... Halo, seorang yang putus-putus, moderator atau pemateri? Pemateri, mohon... Oh, tadi kurang jelas ketanya. Mohon diulang, terkait pertanyaan buat ini. Biasanya memang mendekati waktu berbuka puasa itu mulai suara putus-putus, entahlah tenaga atau sinyal yang bermasalah. Mungkin boleh dilanjutkan? Tidak, pas makan sama. Tapi Ibu di pus-putus sehari sudah menjawab, sudah terima kasih. Oke, selanjutnya, saya mengundang Bapak Muhammad Suhal dari FKP UNSIA. Oke, terima kasih Pak. Silakan Pak. Ya, saya mau nanya, kebetulan saya juga pakai pentom 4, drone pentom 4, kalau misalnya kita gunakan drone pentom 4 itu untuk pemataan mangrove, itu bisa enggak? Maksudnya kan kalau misalnya kita melihat habitat mangrove itu kan, dia juga bercapur dengan jenis tanaman yang lainnya. Nah, saya mau nanya, di jenis kamera di pentom 4 ini, bisa enggak dia diidentifikasi mana si mangrove, mana tumbuhan yang lain? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Terus, pertanyaan yang kedua, kan tadi ada dijelaskan masalah ground control point GCP itu. Untuk setiap kali pemataan, apakah GCP itu perlu untuk digunakan? Atau dia enggak perlu dibuat GCP itu? Dan kalau misalnya dia enggak kita kasih GCP-nya, kira-kira pengaruhnya ke mana? Oke, begitu aja. Ya, Pak Agus, sudah jelas pertanyaannya atau mau saya ulang? Jelas ya? Bisa. Lanjut, sekarang Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Muhammad Suhal ya. Jadi yang pertama, bisa enggak pantom 4 itu digunakan untuk pemataan mangrove? Bisa Pak, insya Allah bisa. Terus, bagaimana membedakan apa lagi namanya, membedakan tanaman mangrove dengan tanaman-tanaman yang di sekitarnya seperti peketasi pantai ya Pak? Nah, kalau kita melakukan riset Pak, itu pasti ada uji akurasi, uji validasi. Jadi itu fungsinya uji validasi. Secara visual Pak, kita bisa mungkin membedakan Pak, tapi kalau untuk lebih geriset apa lagi, itu harus ada validasi di lapangan. Terus, untuk metodenya, mungkin ada dua untuk mengklasifikasinya, bisa secara visual, kalau secara visual kan itu terbanyakan biasa espan. Espan itu dikatakan kalau misalkan dia lebih paham bagaimana kondisi mangrove. Maksudnya dia paham kondisi ekologinya. Jadi, kalau misalkan teman-teman awam tentang mangrove, biasanya dia menggunakan metode klasifikasi digital atau bahkan dari nilai dari kontrolan spektral piksel-piksel dari drone tersebut. Sudah ada beberapa, bisa di-searchi beberapa riset metode penelitian, bahkan sekarang dengan berkembangnya teknologi, itu resolusi citra semakin detail, banyak di-searchi. Sekarang ada metode yang dikatakan berbasis objek atau segmentasi. Itu bisa dicoba, Pak. Jadi, metodenya ini selain memanfaatkan nilai spektral, dia juga memperhatikan pola-pola atau tekstur dari objek di lapangan. Seperti begitu, Pak. Terus, yang pertanyaan kedua, perlukah kita melakukan GCP? Kita harus paham GCP itu untuk apa? GCP itu sebenarnya untuk memperbaiki akurasi, memperbaiki resumen detail. Setiap, jadi, untuk skalanya, sebenarnya sih kalau berdasarkan pengalaman saya, kalau skala outputnya kita nanti memdetailkan resolusinya agak tinggi, itu harus kita mengkalibrasi, apalagi mengkoreksi geometrik menggunakan GCP. Jadi, wilayahnya harus dikoreksi geometrik GCP. Kalau skalanya mungkin regional atau sebaran mangrove saja, itu skalanya 2050 bisa membuatkan beberapa data RBI untuk mengoreksi citranya, Bapak. Tidak, kalau misalkan Bapak untuk lebih ke RTW, RTW itu harus ditegakkan citranya. Nah, itu harus kita butuh titik GCP. Jadi, harus dilakukan. mungkin itu. Jadi, kalau kita tidak melakukan GCP, masih berpengaruh di akurasi geometriknya. Terima kasih, Pak. Oke. Oke. Ya, terima kasih. Ternyata masih ada lima menit lagi. Saya memberikan satu pertanyaan. mempersilahkan kepada sebelum materi ditutup, kepada Pak Tovik dari Blue Forest. Pak Tovik. Silahkan, silahkan mic dan videonya diaktifkan. Silahkan, Pak Tovik. Ya, halo. Ya, halo. Silahkan. Selamat sore. Ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan di sini. yang pertama itu terkait apa drone-drone yang sekarang ini seperti G-Pentom atau Mavic itu dalam satu kali terbang itu bisa sampai memetakan tutupan lahan seperti mangrove itu itu sampai berapa hektare dalam satu kali terbang. Karena itu pasti akan mengatur perencanaan terbangnya nanti di saat pemataan kemulahannya. Kemudian yang kedua itu misalkan kalau kita ingin memetakan apa memetakan mangrove itu dari pengalaman Mas Agus ini untuk pemataan menggunakan drone ini apakah bisa sampai jenis species-nya atau hanya sampai pada tingkat familial atau jenisnya saja. Mungkin seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Pak topik. Oke saya lewati dulu. Saya langsung jawab ya Pak. Ya silahkan Pak Agus. Jadi yang pertama berapa luasan cakupan pada saat satu kali terbang. jadi yang pertama kalau quantum itu quantum 4 yang saya bisa gunakan itu sebenarnya cakupannya tergantung tinggi dan tinggi terbangnya Pak. Jadi kalau bersarkan pengalaman saya kalau saya biasa terbangkan di ketinggian 100 meter itu cakupannya dia sampai hampir kalau sudah salah 20 hektare. jadi tergantung tergantung ketinggiannya. Kalau misalkan semakin rendah itu cakupannya hektarnya sedikit kalau misalkan semakin tinggi luasan cakupannya lumayan luas juga cakupannya. Terus yang kedua jika melakukan identifikasi pekuitasi dalam tutupan lahan menggunakan apakah bisa hingga spesies. Saya sih belum pernah melakukan lebih mencoba untuk menginfasi tapi teman kemarin sempat diskusi dan sudah melakukan riset itu bisa sampai ke spesies. Cuman mungkin jarak terbanyak lebih direndahkan sedikit karena mungkin yang lebih paham mangrove itu apalagi logikanya kalau misalkan kita lihat dari atas paling kan kita bisa lihat kanopinya dengan daunnya. Dan bagaimana misalkan setiap jenis itu bagaimana membedakan kalau misalkan risopora dengan api sini itu mungkin secara visual mungkin saya bisa dibedakan. Beda kalau dengan beberapa mangrove lagi yang hampir mirip. Jadi mungkin bisa sampai spesies tapi saran saya ketinggian terbanyak mungkin lebih direndahkan. Lebih bisa mengidentifikasi apalagi membedakan beberapa perbedaan dari jenis mangrove tersebut. Jadi intinya memang pengaruhi luasan itu adalah ketinggian terbanyak itu akan mempengaruhi luasan detail sampai spesies itu semakin rendah semakin detail untuk informasi spesies spesiesnya ya. Iya menurut saya mungkin Pak Aca bisa tambahkan. Itu nanti akan lebih menarik lagi untuk kita bahas besok tadi sudah ada menyanyikan tentang karang, tentang lamun, tentang mangrove dan dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini sudah jelas bahwa peserta-peserta ini adalah orang-orang yang sudah banyak bermain di wilayah pesisir. Dan kami sangat terima kasih atas antusiasnya teman-teman untuk materi hari ini. Jadi teman-teman yang sampai saat ini pertanyaannya belum kami jawab kami mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jadi nanti kita akan coba mencari ruang kapan untuk membahas pertanyaannya teman-teman. Selanjutnya selanjutnya untuk 10 menit terakhir ini saya kembali memohon kepada seluruh rekan-rekan atau peserta untuk membuka mintinya kembali minti.com saya coba minti.com ini passwordnya saya masukkan 40 60 silahkan teman-teman buka eh sorry saya buka sorry sebagainya di privat ya lupa ini silahkan teman-teman buka kembali minti.com passwordnya ini silahkan teman-teman isi kita untuk mengevaluasi materi hari ini saya beri waktu 5 menit ya sampai 15.55 mungkin Om Agus share screennya bisa di stop dulu Om Agus silahkan teman-teman yang lain mengisi mentinya selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ground Control Point, GCP, ada yang menyingkat GCP, ada yang menulis, Permen Hub, PM90, Pentom 4. Oke, teman-teman. Dua menit lagi, silakan teman-teman yang lain. Ini akan menjadi bahan evaluasinya kami untuk melihat apakah baterai yang kami sampaikan itu bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih juga kepada teman-teman rekan-rekan NEMSA yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Yang awalnya hanya mau menerima 30 orang, namun melihat antusias yang begitu banyak dan begitu banyak orang yang mendaftar, hingga akhirnya memberikan izin kepada setelah didiskusikan, untuk basic ini kita menerima semua peserta yang mendaftar untuk ikut kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga buat Kak Om Agus atas waktunya untuk berbagi ilmu di hari ini. Para penanya dan para rekan-rekan peserta yang lainnya, terima kasih untuk waktunya selama dua jam ini. Berharap dua jam ini menambah wawasan kita dan bisa membuat kita untuk lebih banyak memahami tentang pemetaan, khususnya di wilayah perairan, pesisir, dan daud dangkal. Dan harapan teman-teman juga mungkin nanti dangit sama panitia kira-kira untuk hari besok apa-apa yang harus disiapkan sama peserta, karena besok akan lebih banyak bermain materi yang mungkin cuma ada sekitar 20, sisanya 80 persen itu kita akan bermain di wilayah perairan. Mungkin itu teman-teman semua, terima kasih buat waktunya dan tempatnya terima kasih sekali lagi buat Pak Agus, Remsa. Terima kasih Pak Ceng. Silahkan saya kembalikan kepada teman-teman panitia. Silahkan om dari Remsa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.